Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Kembali lagi di channel youtube saya Baik sahabat di video kali ini Tentang proses pembuatan Batu bata merah ya sahabat ya Baik langsung aja ya kita bahas Baik langkah yang pertama Buat adonannya dulu ya sahabat ya Jadi ini tanah liat dan sudah dicampur dengan air Kemudian dicampur lagi Dengan sekam padi atau berambut Bisa juga ya pakai abu Ataupun pakai grajin ya sahabat ya Jadi semua bahan dicampur jadi satu ya sahabat ya Jadi prosesnya ini secara tradisional ya sahabat ya Jadi menggunakan kaki ya Jadi diinjak-injak ya Sampai benar-benar lumer Sampai siap untuk dicetak ya sahabat ya Apabila sudah langsung saja dicetak seperti ini ya sahabat ya Baik apabila adonan sudah selesai dicetak semua seperti ini contohnya ya Selanjutnya kita diamkan dulu ya Sampai benar-benar mengeras Bisa diangkat atau bisa diiringkan seperti ini ya sahabat ya Nah apabila dirasa kurang bersih kurang rapi kita bisa rapikan sampai bentuknya itu pres ya Baik apabila sudah bisa kita buat agiran atau tatanan seperti ini ya Jadi agar lebih cepat kering ya Nah apabila sudah kering kita bisa kumpulkan ya batannya seperti ini ya Kemudian apabila sudah terkumpul banyak baru siap untuk proses pembakaran ya sahabat ya Baik selanjutnya proses pembakaran ya sahabat ya Kita lihat sendiri nah disini kita lihat ya di bawahnya ini dibuat seperti dapur ya sahabat ya Nah kita perhatikan nah ini harus benar-benar cukup api ya sahabat ya Tidak boleh apinya itu redup ya sahabat ya Nah pada tepi atau pinggiran ini dibikin dinding seperti ini ya sahabat ya Ini dalamnya ada skam padi atau berambut ya Jadi dalam proses pembakaran batu merah ini ya sahabat ya Ini harus benar-benar cukup api ya Jadi tidak boleh ya apinya itu redup Jadi kalau bisa itu memang benar-benar apinya itu sudah membarai ya Jadi benar-benar jadi Kalau sudah jadi baru bisa ditutup seperti ini ya Jadi di dalam menambahkan skam padi atau berambut pada akhiran ini ya sahabat ya Ini bertahap ya sahabat ya Jadi tidak langsung semuanya ditumpahkan lalu ditutup Enggak ya jadi bertahap ya Pelan-pelan dari bawah sampai benar-benar rata Sampai benar-benar membara baru ditutup sampai ke atas seperti ini ya sahabat ya Dan ini ya kalau sudah benar-benar terlihat dari luar itu Baranya rata dan terlihat merah ya sahabat ya Nah ini nanti luarnya akan dibongkar ya sahabat ya Ini akan dibongkar dan nantinya akan dinaikkan lagi ya sahabat ya Biar jadi semuanya itu bisa matang bareng ya sahabat ya Oke nah ini sudah dibongkar ya sahabat ya Kemudian dinaikkan di atasnya ya Kita perhatikan ya sahabat ya Jadi seperti ini yang luar tadi dibongkar ya Nah dibongkar seperti ini Kemudian ditaruhnya di atasnya ya Jadi ini tidak langsung dalam artian dibongkar langsung ditaruh di atas enggak ya Nunggu agak sedikit Paling enggak ya tidak terlalu panas lah Kita lihat ya seperti ini Nah ini proses menaikkan batanya ya sahabat ya Yang tadi di luar ya Batanya yang tadi di luar tadi ya Dibikin anggiran Nah ini dinaikkan seperti ini Kita lihat Oke nah apabila sudah nanti tinggal Tambahkan aja ya Setan padi atau juga abunya ini Buat menutup atasnya ya sahabat ya Oke kita bisa perhatikan ya Nah ini kalau kita lihat ya Ini batanya benar-benar matang sempurna ya sahabat ya Oke Jadi proses pembuatannya seperti itu ya sahabat ya Nah apabila sudah tertutup ya Nanti atasnya itu matang rata Tinggal besoknya itu dibersihkan aja ya Bisa pakai air ya Kemudian bisa ditata Siap untuk dijual ya sahabat ya Jadi caranya begitu tadi ya sahabat ya Baik sahabat mungkin itu ya Sedikit yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh